Intro Jadi bicara Prof. Mahmoud Imdeh Kita tahu beliau siapa ya Dia orang bersih, akademisi Seorang profesor doktor ya Dan orang yang berilmu ya Tapi bukan ilmu gugun Tapi ilmu yang memang dia kuasai semua Nah kalau Pak Jokowi tempoh hari menunjuk beliau menjadi Menko Bulgang Itu yang memang tepat Artinya karena Menko Bulgang itu membawa beberapa instansi kementerian gitu Nah jadi kalau dia bicara masalah PPATK Ya memang dia harus bicara Nah ketika ribut masalah uang 349 triliun Sampai ini di Ering di Komisi 3 di DPRD Kan jadi polemik Antara Sri Mulyani, masyarakat, semua Ini kan semua dari pengelapan kajak kan Akhirnya terbongkar lah Sampai akhirnya Sri Mulyani memberhentikan Memang mendefinitifkan itu 109 pegawai di Kementerian Keuangan Nah jadi si Rafael ini Ya dari situ semua ini Ya mulai terbongkar ya dari 59 miliar, 500 miliar Sampai akhirnya siapa di belakangnya Rafael ini Nah ketika terjadinya amnesti pajak kemarin Nah disitulah mulai awal gelap menggelapkan pajak Jadi dia mengangkangi amnesti pajak yang tempoh hari Tetapi kita berterima kasih dari situ Akhirnya semua dibongkar Terbongkar lah semua Nah Pak Mahmud MD memang punya kepentingan Untuk stabilisator untuk dalam negeri juga ya Nah beliau akhirnya diundang lah Karena memang anggota legislatif bisnahan itu Tidak mau mempersoalkan itu Tetapi karena sudah rame masyarakat mendesak Akhirnya dimintalah pertanggung jawaban Suaranya Mahmud, suaranya profesor ini Kenapa Anda bercerita di luar? Nah dijelaskan lah Ketika terjadi debat antara Khususnya antara Bambang Pacul Arti riadah lah, piasololah Tidak setuju dengan pola-pola sebegitu Nah, ada usulan dari prok Memang sudah lama ini Kita berharap oleh pasra rakyat juga berharapan Saya sendiri pun sebagai praktis hukum Berharap supaya dibuatlah undang-undang perampasan Para kekayaan, para korupkor Artinya ada pembuktian terbalik Untuk kita mengusut kekayaan-kekayaan Yang tidak wajar oleh pejabat-pejabat Ataupun oleh pejabat publik Nah, disinilah usulan Prof. Mahmud Md ini Tempoli direspon sama Bambang Pacul Karena waktu itu Bambang Pacul ketua komisi 3 ini langsung ditembak Bambang Pacul gimana tuh kalau kita golkan undang-undang perampasan kekayaan korupkor Bambang Pacul bilang Bukan saya, kalau kita mah dilegislatif ya begini-begini Ketawa-ketawa, blablabla Tapi untuk itu mesti ada ruang tertutup Saya mesti melapor ke Ketua Umum Siapa Ketua Umumnya? Kita udah tahu Bambang Pacul dari partai mana Artinya mungkin semua yang ada di legislatif itu Tidak lepas dari kontrol dan pertanggung jawaban Ketua Umum Artinya sudah diatur Kalian bisa begini, kalian tidak bisa begini, kalian bisa begini Nah, dari situlah berarti tidak ada kekuasaan mereka Ketika mereka duduk di legislatif sebagai wakil rakyat Karena masih kekuatan partai lah yang mendominasi ini Nah, dari situlah kita melihat bagaimana memang pola main di legislatif Di Senayan Yang memang kita lihat Kita anggaplah banyak oknum yang tidak bersilah Tidak semuanya Tetapi banyak oknum di Senayan itu yang hanya mengejar harta Mengejar kekayaan, mengejar materi Jadi dia tidak lagi Bagaimana pesan konstituennya ketika dia kampanye di daerah pemilihnya Nah, ini semua untuk 2024 kita mesti lebih waspada dan lebih selektif Dalam memilih wakil kita Jangan yang kita sudah tahu track recordnya Ya, kita pilih kembali Sama juga kita kecemplung Kecemplung lagi di tahun yang sama, tahun yang lalu Nah, kayak arteria dahlan Itu kan juga Boleh dia, anu ya Dia boleh Tapi ada santunnya ya Ketika dia berdebat dengan Prof. Emil Salem Ya, seorang tua yang seperti itu Janganlah diajak jebat Adu pintar Anda, arteria dahlan Kita tahu siapa Anda Cuma jangan arogansinya tinggi terhadap orang tua Hormati orang tua Itulah contoh-contoh keteladanan Yang harus disampaikan oleh para anggota legislatif Kita tahu di legislatif itu tidak semua seperti itu ya Ada oknum-oknum yang memang hanya mengiarmatiri Pak MUD ini juga bisa masuk nanti di 2024 sebagai cawapres ya Beliau digandeng dengan siapa Tapi kita berharap banyak ya Karena tidak ada orang yang seperti beliau ya Kita berharap ada partai ya Ada capres yang mau membawa cawapresnya itu Pak Mahmud MD Saya setuju dan kita dukung Mungkin rakyat 90% mendukung Kecuali orang-orang tertentu yang tidak ingin perbaikan Tidak ingin perubahan ya Negara ini semakin habis digeroboti ya Dari tambangnya, dari mineralnya, dari semua segala macam Habis dikorupi ya oleh oknum-oknum tertentu Nah inilah yang kita berharap Ada keberanian pada dirinya Pak Mahmud MD untuk membongkar itu Dan menegakkan undang-undang anti korupsi itu benar-benar dijalankan Tidak seperti sekarang Sekarang ini kita tahu banyak jual beli pasal ya Saya sebagai praktis itu melihat itu memang kenyataan Jual beli pasal itu berlaku di pengadilan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!